Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arban Suryanu Grahal. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita dulu yang pernah viral, yaitu susu yang dibuat dari kecoa. Dan akade gandang-gandang bakal menjadi superfood. Namun keviralan ini tidak bertahan begitu lama dan hilang begitu saja dari peradaban. Dan ini gambaran dari susu yang akan diambil dari kecoa. Jadi kecoa ini merupakan serangga bentuknya oval, pipih, doso ventral, kepalanya tersembunyi di bawah protoneum. Kepalanya tersembunyi, dilengkapi dengan sepasang mata majemut dan satu mata tunggal, antena panjang, sayap dua pasang, dan tiga pasang kaki. Seperti ini gambaran kecoa-nya. Dan ini ketika sedang melata di tanah, dan yang berbahaya ketika terbang, menjadi histeris kecoa terbang. Dan akan diolah menjadi susu seperti ini. Daur hidup kecoa ini tidak sampai 100 hari, atau berkisar 2 bulan lebih sedikit. 2 bulan atau 3 bulanan. Dan kecoa itu akan mati. Dan kecoa betina setiap kali bertelur, menghasilkan sekitar 50 butir telur kecoa. Hebat sekali mengingat ukurannya begitu kecil, bisa menghasilkan 50 butir. Jadi, berdasarkan penelitian Science Alert pada tahun 2016, ditemukan bahwa di tubuh kristal itu mengadung protein, yang terletak di saluran pencernaan kecoa. Tidak bisa bayangin saya bagaimana cara meneliti kecoa ini. Dan ditemukan kristal susu pada kecoa jenis kumbang pasifik. Atau dalam bahasa lain disebut Diploptera Pung Tata. Ditemukan kandungan kristal protein yang ada di pencernaan kecoa, 4 kali lebih bergisi dibandingkan susu sapi. Mengejutkan sekali. Para peneliti pun lantas berpikir bahwa susu serangga ini bisa menjadi nutrisi baru di masa mendatang. Yang saat ini sudah ada, alternatif selain susu sapi, yaitu susu kedelai. Dibuat dari ekstraksi kedelai. Dan superfood ini dianggap bergisi karena zat pada kristal kecoa mengandung sumber protein, karbohidrat, dan lemak. Selain itu, kecoa dianggap sebagai sumber protein lengkap karena menyediakan 9 asam amino esensial. Jadi yang poin penting disini adanya protein, karbohidrat, dan lemak. Namun, memerah air susu kecoa tidak gampang. Untuk mendapatkan superfood ini harus membunuh kecoa betina dan embryonya setelah mereka mulai menyusui. Baru setelah itu bisa memanen kristal dari saluran pencernaannya. Jadi untuk menghasilkan 1 liter susu harus membunuh sekitar 1000 kecoa. Ini sangat bagus sekali untuk mengurangi populasi kecoa. Dan selain ada kelebihan adanya protein, susu, dan karbohidrat, dan lemak tadi, ada kelemahannya dari susu kecoa ini. Jadi, selain manfaat tadi, ada kalori yang begitu tinggi. Karena secangkir sekitar 250 ml, mengandung sekitar 700 kalori. Tiga kali lebih banyak dibandingkan kalori dalam secangkir susu sapi biasa. Efeknya apa akan membuat berat badan akan naik secara signifikan. Jadi, masih banyak lagi alternatif selain susu kecoa ini, namun mungkin kedepannya akan lebih dikembangkan lagi susu dari kecoa ini. Untuk mengurangi populasi yang begitu cepat, dan menghindari bahaya ketika kecoa ini terbang. Dan itu saja yang ingin saya sampaikan seputar susu kecoa ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin menikmati video selanjutnya, silakan like, komen, dan subscribe. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.